Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Intro Sebuah kabar menarik datang dari Manchester United Setan merah dilaporkan tengah mengincar winger muda milik Chelsea Callum Hudson-Odoi Menurut laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United memang tengah berburu winger kanan baru Oleh Gunnar Solskjaer butuh sosok winger kanan berkelas Karena saat ini skuad MU kekurangan pemain di posisi itu Melihat potensi yang dimiliki Hudson-Odoi Oleh Gunnar Solskjaer jadi tertarik membajaknya ke Old Trafford Manchester United diketahui harus siap keluar uang agak banyak Untuk mendapatkan Hudson-Odoi Sang winger masih terikat kontrak cukup panjang di Chelsea Ia masih akan membela Panji The Blues hingga tahun 2024 mendatang Untuk itu, Manchester United harus siap dana sekitar 40 juta pound sterling Untuk membajaknya ke Old Trafford Laporan itu mengklaim bahwa Hudson-Odoi bukan incaran utama Man United Setan merah dilaporkan lebih fokus untuk mendatangkan Jadon Sancho Dari Borussia Dortmund Tukatuki kemana Sergio Romero akan berlabuh mulai menemukan titik terang Sang keeper dirumorkan akan pindah ke Italia untuk berdegabung dengan Juventus Laporan itu mengklaim bahwa Romero diproyeksikan menjadi pengganti Gianluigi Bupon di squad Juventus Keeper gaek itu sudah mengkonfirmasi bahwa ia akan hengkang dari Turin Karena kontraknya habis di musim panas ini Juventus butuh keeper tangguh untuk menggantikan posisi Bupon Dan Sergio Romero dinilai cocok untuk posisi itu Menurut laporan tersebut ada dua pertimbangan mengapa Romero yang dipilih Juventus Yang pertama sang keeper punya pengalaman bermain di Liga Italia bersama Sampdoria Jadi ia dinilai tidak perlu waktu lama untuk beradaptasi Yang kedua Romero berstatus sebagai free agent Sehingga mereka tidak perlu keluar uang banyak untuk mendapatkan jasanya Juventus juga dirumorkan tengah mengincar keeper muda potensial Mereka tertarik ingin mendatangkan Gianluigi Donnarumma Yang juga berstatus sebagai free agent Jadon Sancho mengaku pernah menjadi fans cilik Chelsea belasan tahun lalu Dia mengagumi pemain-pemain top seperti Frank Lampard dan Didier Brogba Nama Jadon Sancho ramai dibicarakan dalam 24 jam terakhir Sabarnya Manchester United sudah mengajukan tawaran pertama untuk Sancho pada Borussia Dortmund Sancho disebut-sebut sebagai salah satu winger muda berbakat asal Inggris Performa apik Jadon Sancho bersama Dortmund dua musim terakhir membuatnya dibidik klub top Kini usai dikaitkan dengan MU Ternyata Sancho mengaku sebagai fans Chelsea Sancho bermain sebagai winger Bisa di kanan atau di kiri Namun ternyata dia tumbuh dengan mengidolakan gelandang top selepel Frank Lampard Dia mengaku sebagai fans Chelsea di masa kecil dahulu Lalu soal spekulasi transfer ke Manchester United Jadon Sancho mengaku tidak terlalu memperhatikannya sekarang Dia fokus penuh membantu Inggris menyambut Euro 2020 nanti Di mata legenda Manchester United Roy Keane Hari Keane masih memiliki kekurangan Namun ia tetap meminta mantan klubnya tersebut untuk membawa sang striker ke Old Trafford Banyak yang meyakini kalau Hari Keane harus pindah ke klub lain untuk meraih piala Dan tahun ini fans pemain berumur 27 tahun tersebut meninggalkan Di Lily White tergolong cukup besar Manchester United, Manchester City, dan Chelsea adalah tiga tim yang diketahui meminati jasanya Troy Keane berharap ex-klubnya bisa mendapatkannya Tak peduli berapapun harga penyerang tim Nas Inggris tersebut Saya kira Hari Keane adalah pemain yang luar biasa Setiap klub seharusnya mencoba merekrutnya Manchester United harus merekrutnya Saya tidak peduli apakah harganya 120 juta ponseling Rekrut dia, ujar Keane kepada Sky Ben Roy Keane memang sangat menyenjung tinggi kualitas Hari Keane Akan tetapi, ia cukup meragukan kualitasnya di satu aspek Yaitu kepemimpinan Dari kecamatannya, ia tidak memandang Hari Keane sebagai sosok yang tegas Chelsea dan Manchester United dilaporkan Sama-sama tertarik untuk merekrut pemain Bayern München, Kingsley Coman Pada bursa transfer musim panas ini Pemain berusia 24 tahun itu dalam performa yang bagus untuk Bayern München Pada musim 2020-2021 Kingsley Coman mencetak tujuh gol dan menyumbang 13 asis dalam 38 penampilan di semua kompetiti Kontrak Kingsley Coman di Allianz Arena akan berakhir dalam waktu kurang dari dua tahun Ada laporan yang mengatakan dia tidak senang dengan gajinya di klub Menurut laporan terbaru, Bayern München tengah berusaha untuk memperpanjang kontrak Coman Namun, kedua belah pihak belum mencapai kata kesepakatan soal gaji Situasi Coman di Allianz Arena menarik perhatian Manchester United Menurut Fusbol Transfer Raksasa Premier League itu sangat tertarik merekrut Coman Setan merah disebut ingin memboyong Coman pada musim panas ini Bahkan laporan itu mengklaim bahwa pihak MU bersedia memenuhi permintaan gaji pemain asal Prancis itu Namun, Manchester United harus bersaing dengan Chelsea untuk mendapatkan tanda tangan Coman Klub asuhan Thomas Tuchel itu juga disebut ingin membawa sang pemain ke Premier League Baik Manchester United maupun Chelsea harus siap keluar uang banyak untuk merekrut Coman Bayern München kabarnya sudah menetapkan harga jual Coman Sang pemain bisa meninggalkan klub dengan harga 100 juta euro Mantan pemain timnas Inggris, Jolion Lescott Angkat bicara terkait kans Inggris untuk jadi juara Euro 2020 Ia menilai The Three Lions butuh hari Maguire jika mereka ingin jadi juara di turnamen tersebut Menurut Julian Lescott, Maguire sudah membuktikan bahwa ia adalah salah satu back tengah terbaik di IPL pada musim lalu Ia juga menilai kualitasnya yang dimiliki sang back jauh lebih unggul daripada back-back yang dimiliki The Three Lions saat ini Saya rasa jarak antara kemampuannya dengan back-back yang lain cukup besar dalam aspek konsistensi Dan ia termasuk salah satu yang terbaik di Liga Lescott juga menilai hari Maguire memiliki mentalitas yang sudah terasa karena bermain di Manchester United Jadi, ia menilai sang back sangat diperlukan Inggris jika mereka mau jadi juara Euro 2020 Dia memiliki kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk bermain di tim yang top Ia juga memiliki kerjasama yang bagus dengan Luke Shaw Ujannya Harry Maguire sendiri saat ini sedang mengebut pemulihan cederanya Ia kawarnya bakal bermain di pertandingan kedua melawan Scotlandia Manchester United dilaporkan sedikit lagi mengamankan jasa Jadon Sancho Setelah sang winger dikabarkan sudah menyepakati kontrak pribadinya bersama Setan Merah Jadon Sancho adalah sosok pemain kunci di Borussia Dortmund Winner 21 tahun tersebut tampil mempesona dengan produktivitas gol dan asisnya yang sangat bagus Manchester United diketahui sangat kesemsem dengan kemampuan Jadon Sancho Mereka dilaporkan tengah mengebut proses transfer sang winger Dilansir The Guardian Manchester United sudah sedikit lagi mengamankan jasa Sancho Setelah mereka sudah mengikat sang winger dengan kontrak yang mewah Menurut laporan tersebut, Sancho dan Manchester United sudah menyepakati kontrak sang winger Manchester United akan mengikat sang winger dengan kontrak jangka panjang Mereka memberi sang winger kontrak berdurasi 5 tahun Jadi, Sancho akan membela Manchester United hingga tahun 2026 mendatang Selain kontrak jangka panjang, MU juga memberikan Sancho gaji yang sangat besar Sang winger dilaporkan akan menerima gaji sebesar 350 ribu posteling per pekan Jumlah ini naik sangat tinggi dibandingkan gajinya di Borussia Dortmund saat ini Selain itu, Sancho akan jadi pemain dengan gaji termahal kedua di MU setelah David De Gea Manchester United sendiri tengah mengebut proses negosiasi dengan Borussia Dortmund Pihak di Borussia itu dilaporkan meminta bayaran sekitar 95 juta euro untuk jasa sang winger Sebuah informasi datang dari saga transfer Declan Rice Chelsea dilaporkan tengah galau untuk mendatangkan sang gelandang di musim panas ini Menurut laporan tersebut, Chelsea saat ini tengah galau dan terindekasi tidak akan mengejar Declan Rice Ini dikarenakan dana transfer Chelsea cukup terbatas Sementara, ada beberapa posisi lain yang ingin diperkuat oleh Thomas Tuchel Itulah mengapa Tuchel lebih memilih untuk memprioritaskan dana belanja mereka ke sektor lain ketimbang membeli Declan Rice Laporan itu mengklaim bahwa situasi ini membuat Manchester United berhadap di posisi terdepan untuk mengamankan jasa Declan Rice Namun, Manchester United juga dilaporkan masih belum membuat pergerakan terhadap Declan Rice Mereka belum mengajukan tawaran apapun ke Sang Permain atau ke West Ham United Namun, MU kabarnya masih dalam proses menyusun tawaran agar bisa mengamankan jasa sang gelandang di musim panas ini West Ham United diketahui membanderol harga Declan Rice di angka yang sangat tinggi Sang gelandang hanya diperbolehkan pergi jika ada klub yang membayar 80 juta for selling untuk jasanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!